Intro Ada yang menarik di hari perayaan kemerdekaan Republik Indonesia Umumnya masyarakat mengadakan berbagai lomba dan ditutup dengan pembagian hadiah diselengi dengan pentas seni Berbeda dengan LDI Kecamatan Badas yang memeriahkan kemerdekaan dengan mengadakan pelatihan membuat kue Pelatihan tersebut diikuti oleh 40 ibu-ibu rumah tangga LDI Kecamatan Badas Pelatihan bertempat di Komplek Masjid Nasrullah Sumberagung Krecet Menghadirkan Lina Masuda Kasih Kesos Kecamatan Badas yang pelaksanaannya ditangani oleh Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga Wanita LDI pada Minggu 21 Agustus 2022 Menurut Edi Sucipto, Ketua PC LDI Badas Selain pelatihan memasak, ada beberapa masukan untuk mengadakan pelatihan lain yang akan disinkronkan dengan program pemerintah Alhamdulillah acara pembagian hadiah ini dengan bisa menghadirkan dari instansi kejamatan Kita bisa mengajukan unek-unek bahwa bagaimana organisasi wanita khususnya yang ada di anggota ini bisa sinambung dengan kegiatan-kegiatan apa yang ada di perjalanan Selain itu secara intern memang nanti Warga LDI khususnya ibu-ibu ini kita tingkatkan terus potensinya Ternyata ibu-ibu ini banyak sekali ide-ide Tercantum di dalam hatinya Banyaknya usul-usul yang baik-baik ini ternyata Selain pembuatan kue, ini juga mungkin pemberdayaan yang lain Yaitu memangnya masalah operasi, masalah menjahit-menjahit Masalah apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu Apa yang bisa dilakukan itu kita menurutkan Lebih lanjut Lina Masuda kasih kesos kejamatan badas Berharap pelatihan tersebut ada evaluasi Sehingga dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan warga Cara yang diselenggarakan oleh PC LDII kejamatan badas Dalam rangka pemberdayaan wanita dan kesejahteraan sosial Dalam kegiatan pelatihan pembuatan kue Risoles dan Putri Mandi ini sangat bagus sekali Dalam rangka untuk peningkatan pemberdayaan wanita LDII Dan juga untuk peningkatan gizi keluarga LDII Kalau untuk kejamatan, untuk program-program pemberdayaan masyarakat Yang bisa kami bantu adalah memfasilitasi kelompok masyarakat Yang ingin meningkatkan pemberdayaannya ke dinas terkait Mungkin untuk pengembangan berikutnya Untuk pengolahan kue-kue bisa kami koordinasikan dengan dinas kooperasi dan NKM Atau jika LDII menginginkan kegiatan-kegiatan yang lain Sesuai dengan potensi yang ada Nanti bisa kami koordinasikan dengan dinas kooperasi dan NKM